Ya Rasulullah, dalam kelanjutan dari kerinduan yang mendalam, aku ingin melanjutkan ceritaku tentang upaya membersihkan hatiku dari luka-luka yang pernah kurasakan. Aku menyadari bahwa membersihkan hati bukanlah tugas yang mudah, tapi aku yakin bahwa dengan petunjukmu dan bimbingannya, aku dapat melepaskan diri dari beban luka dan menyambut kehidupan yang baru. Ya Rasulullah, di pagi yang cerah ini, aku keluar rumah dan berjalan di taman yang indah. Rintik hujan mengusah pipiku seperti tetesan kesucian yang menenangkan. Aku merenung mengingat kata-katamu yang menyatakan bahwa hati yang bersih adalah rumah bagi cinta dan kedamaian. Aku memahami bahwa membersihkan hati bukan hanya sekadar menghapus luka, tapi juga menjauhkan diri dari rasa dendam, diri hati dan keserakahan. Ya Rasulullah, dalam perjalanan hidupku, aku bertemu dengan banyak orang yang pernah melukai hatiku. Awalnya aku merasa sulit untuk memaafkan mereka, dan luka-luka itu terus mempengaruhi hidupmu. Namun setelah mendalami ajaranmu, aku menyadari bahwa memaafkan bukanlah kelemahan. Tetapi tindakan kebijaksanaan yang akan membersihkan hatiku dari kebencian dan kehancuran. Ya Rasulullah, Wahai Nabi yang mulia, Engkau adalah teladan dalam memaafkan. Engkau memaafkan orang-orang yang mencelamu, mengenai ayamu, bahkan yang berusaha membunuhmu. Engkau mengajarkan kepada kita untuk mengampunan dan mencintai musuh-musuh kita, karena dalam memaafkan terdapat kekuatan dan kebebasan yang sejati. Aku berusaha mengikuti jejakmu, memaafkan mereka yang pernah melukai hatiku, dan membebaskan diriku dari beban luka masa lalu. Ya Rasulullah, Dalam doa-doa malamku, aku memohon kepada Allah, agar membersihkan hatiku dari sisa-sisa luka yang masih tersisa. Aku memohon pengampunan bagi diriku sendiri, karena aku juga pernah melukai orang lain dengan kata-kata dan tindakan yang tidak baik. Aku berharap engkau menjadi perantara doaku. Wahai Nabi yang penuh dengan kasih sayang, aku berharap engkau membimbingku dalam proses membersihkan hati ini, sehingga aku menjadi pribadi yang lembut, penuh pengampunan dan penuh kasih sayang. Ya Rasulullah, di malam yang sunyi ini, aku berdiam diri di hadapan cermin. Aku memandang diriku sendiri dengan jujur, mengakui kelemahan dan kesalahan yang pernah aku lakukan. Dalam ketulusan hati, aku berjanji untuk berubah, memperbaiki diri, dan memperkuat hubunganku dengan Allah dan sesama. Aku ingin membersihkan hatiku dari segala luka dan kegelapan, sehingga dapat menjadi sarang bagi cinta, kebaikan, dan ketenangan. Ya Rasulullah, Wahai Nabi tercinta, Engkau adalah cahaya yang membimbingku dalam proses membersihkan hati ini. Ajaranmu mengajarkan bahwa membersihkan hati adalah tindakan yang mulia, yang akan membuka pintu kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupku. Aku berharap engkau senantiasa mendengarkan seruan hatiku, Wahai Nabi Muhammad. Sampai jumpa di dayariku selanjutnya, Wahai Nabi tercinta, Salawat dan salam atasmu, Berkahilah hidupku. Sampai jumpa di dayariku selanjutnya,